Intro Salam, pecinta sejarah Mengingat kenangan masa lalu Mereka bilang kamu cantik Tak sepenuhnya menyakitkan kan? Kecuali kalau Kita tidak punya uang Kita tidak punya uang Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang kerajaan Bahkan pada abad 21 ini Muncul kerajaan-kerajaan baru seperti Yang pertama pada posisi ini saya mewakili The Heris Pentin Dari Kekaisaran Matahari Atau Sunda Empire Membahas sejarah kerajaan Tak lengkap jika kita Tidak mengupas angkatan perangnya kan? Apakah zaman dulu sudah mempunyai Dron atau nuklir Dalam bentuk yang berbeda? Majapahit merupakan Salah satu kerajaan besar Yang pernah berjaya di Nusantara Masa keemasan kerajaan ini antara 1350-1389 Saat dipimpin oleh Raja Hayamuruk Dan patihnya Gajah Mada Pusat pemerintahan Majapahit Berada di Terowulan Jawa Timur Daerah Kekuasaan Majapahit Daerah Kekuasaan Majapahit Konon meliputi Sumatera Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Filipina Untuk mempertahankan Wilayah yang luas pasti dibutuhkan angkatan bersenjata Dan sistem pemerintahan yang kuat Ditambah jarak antar wilayah dipisahkan oleh laut Tentu peran moda transportasi yang kuat dan cepat mutlak harus dimiliki Admin paham apa yang dipikirkan Juragan Bukan urusan gue Min Kalau itu kita sepakat Karena Diplomasi hanya bisa Dan harus di backup oleh kekuatan Ya paling tidak Gak pelangap longolah tentang sejarah Nusantara Dari urayan admin sebelumnya tergambarkan Betapa majunya teknologi leluhu Nusantara pada saat itu Mereka dapat mengatur antara kekuatan militer dan sistem pemerintahan Sehingga dapat mempertahankan semua wilayah berjalan dengan damai Tanpa adanya demo-demo kelangkaan mie instan atau minyak goreng Harga minyak turunin harga minyak woy Woy Jangan pada belaga budak loh Kalau mau naikin harga mah kira-kira pak Kita yang dikasih dibelanja kaget seberapa Ini rakyat kecil pikirin Mau munggahan ini kita mau kuasa Kerajaan Majapahit difokuskan pada dua matra Angkatan Darat dan Angkatan Laut Matra Darat Pasukan ini terdiri dari kaum bangsawan dan petani yang sudah melalui seleksi khusus Senjata yang dipakai, keris, tombak, bambu, dan pedang Seperti halnya di era modern Dimana satuan militer mempunyai pasukan khusus Hal ini juga dimiliki pasukan Majapahit Yang disebut dengan pasukan bayangkara Satuan khusus ini dibentuk untuk melindungi raja dan keluarga raja Setiap prajurit dalam satuan ini dibekali dengan kemampuan khusus Satuan ini juga dapat difungsikan dalam kebutuhan perang Matra Laut Berdasarkan sumber sejarah yang admin dapat Majapahit memiliki lima gugus armada kapal Yang bertugas mengamankan perairan Majapahit dari serangan dalam dan luar Tidak ada jumlah pasti Tentang jumlah kapal yang bertugas di setiap gugusnya Namun kapal-kapal ini dipersenjatai dengan Chetbang Atau Meriam versi Nusantara Bagaimana dengan angkatan udara? Apa punya drone? Pesawat? Gak salah juga kalau Juragan mempunyai pertanyaan itu Kan demokrasi Tapi diatur juga kan set waktunya abad 13 coy Memangnya cerita komik Dimana main karakter abad 21 kembali ke jaman Bala Menurut admin Kalau komunikasi antar wilayah yang berjauhan melalui spiritual Masih adalah Mengingat kesaktian orang-orang jaman dulu Buktinya Adanya sinyal HP sekarang Kan tak terlihat Tetapi nyata Dapat digunakan untuk berkomunikasi Yang jelas Kekuatan armada tempur Majapahit Telah dibuktikan dengan kebesaran nama Majapahit itu sendiri Sebagai salah satu kerajaan kuat di Nusantara Kalau angkatan tempurnya ecek-ecek Pasti sejarah tidak mencatat kebesaran Majapahit Bagaimana menurut Juragan-Juragan Tentang kekuatan tempur zaman Majapahit? Salam Pecinta Sejarah